Intro Silahkan Sampai nggak terima Nggak terima itu silahkan Siapa yang membawa nama baik bosmu Siapa yang membawa bosmu Screenshot di upload Sampai kan katanya orang hukum Pak Man Sampai pengacara Masa lawan saya aja kayak gini Sampai nggak bisa ngomong secara hukum Intinya Sampai balikin Yaudah Saya minta kontaknya penerjemah Kalau memang Sampai posisi di benar Kapan ini mau konfirmasi Saya kasih rekening Oke saya kasih Ini kamu mau minta Berapa hari Oke berarti nanti Dalam waktu 10 menit Sampai harus bisa ngasih screenshot Terus saya cek saldo Kalau nggak masuk Berarti sampai Memang nggak ada etikat baik Sebuah orang ini saya perlu telepon Terus ngiring-ngiringnya Memang kalau ini langsung ATM itu canggih loh Sampai Sampai itu udah Udah canggih dari Mas Yusuf Bisa ngibulin Mas Yusuf selama 2 tahun Masa transfer duit segitu aja Nggak bisa lebih canggih Kontan? Terus kamu mau ngasih 17 juta Kontan itu gimana caranya? Loh Kamu mau nemuin saya berarti? Oke saya tunggu ya Berarti 17 juta Sampai nemuin saya Loh katanya kontan Secara perdata Ini kan masalah disini Katanya mau selesain disini Terus sekarang Sampai mau mentak Tempoh berapa hari Berapa lama Berarti kalau malam ini Nggak Sampai kasih satu poin aja Kepada saya Sampai kasih satu poin Kepada saya Bagaimana caranya Anda mempertimbangkan Ini aja loh Aku udah punya konteknya semua Udah punya Facebooknya bosmu Udah tahu alamatmu Saya nggak mau panjang kali lebar Selesain masalahnya Udah beres Saya buat video lagi Klarifikasi Sampai udah Nelesaikan masalah duit Udah Sampai tidur nyenyak Daripada nanti Ini saya terjun Lebih dalam lagi Saya nyari alamat Sampai ketemu Sampai di kampung Itu Waduh Luar biasa ini Saya proses benar-benar Ini 378 KUHP Tentang penipuan Dia lagi ngasih Susu sama pasiennya Kemarin dia sempat Aduh argumen Dengan saya Katanya dia itu Punya paman Pamannya pengejaran Dan saya pun Ngaku disini Saya mahasiswa Jurusan hukum Jadi orang Seperti ini tuh Ngomongnya Bulet-bulet Cuman Intinya dia itu Saat ini Posisinya bingung Saya tinggal Ngasih poin ke dia aja Gimana maunya Saya nggak mau panjang kali lebar Intinya 17 juta Mas Yusuf kembali Nanti masalah ini Udah selesai Bilangin Mas Yusuf sudah Menarap di Korea Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk kondisi tadi Mas Yusuf juga Nge-chat saya di WA Mas Yusuf Menyampaikan Mas Yusuf Saya udah sampai Di Korea Korea Cuman saya belum Telepon lagi Karena jarak dari Bandara ke MES-nya Mas Yusuf Itu 4 jam 5 jam Nanti insya Allah Saya malam Menunggu infonya Dari Mas Yusuf Pasti dia telepon lagi Viewer 371 Ini Ini lagi Nunggu Dari Mbaknya ini Sebelumnya ini Klarifikasi Untuk Mbak-mbak itu ya Mengenai Utang-piutang Ke Mas Yusuf Ini nggak ada Kaitan masalah Bulanan Mas Yusuf selama RDR 2 tahun Itu ikhlas Mas Yusuf saya bilangin Itu ngasih Yaudah ngasih Ini yang perlu diselesaikan Adalah masalah Bilang utang Ya harus utang Saya kejar dia Buat balikin duitnya Mas Yusuf Habis itu Udah masalah Nanti akan saya Klarifikasi Udah balikin duitnya Udah geres Cuman Sepertinya Dia itu Lagi Nyari kata-kata Lagi nyari Sesuatu Tapi saya salah Salah orang Dia depannya Dengan siapa Sambil nunggu Dia Itu caranya Mas Yusuf Bisik Bojo Itu Gosip Mbak Saya Saya konfirmasi Dan saya Klarifikasi Mas Yusuf Itu Belum Berkeluarga Foto yang Beredar itu Foto Kakaknya Dan suaminya Itu disebelahnya Mas Yusuf Yang pakai Baju hitam Yang biar Lebih jelas lagi Sampain bisa Langsung Tanya Atau Cari informasi Itu netizen Indonesia Itu bisa Berkunjung lah Alamatnya jelas Di kumpul Cirebon Temannya Mas Yusuf Tadi juga Teleponan sama saya Cerita semuanya Mas Yusuf Juga belum Berkeluarga Terus kemarin Aku juga Teleponan sama Ibunya Mas Yusuf Nangis Rencananya Bulan depan itu Mas Yusuf Memang mau cuti Dari Korea Mau cuti ke Indonesia Itu mau nikah Secara resmi Sama calonnya Yang ini Sebelum nikah resmi Mas Yusuf Pengen ketemu Langsung Sebelum ketemu Sebelum jalan bareng Mereka Mau Ada ikatan Sah secara agama Makanya nikah siri Dan bulan depan pun Mas Yusuf cuti Itu cuma dapat Tiga minggu Dari pabriknya Karena pabriknya Mas Yusuf itu Luar biasa Super Sibuknya Mas Yusuf Terita seperti itu Dan saya Masih Menunggu Dia lagi Ngasih Susu pasiennya Semalam Dia udah Tutup akun Udah Bersih semuanya Mungkin dia udah Ketakutan Atau gimana Dia nyari Aku lagi Bilangin Kok kenapa Kamu yang maju Barangkali ada yang nanya Kamu ketitipan pesan Bilangin ya Kenapa Saya yang maju Intinya Mas Yusuf Sekarang udah Belik dari Korea Tidak Tidak Seperti itu Para netizen Semuanya Kita gak usah Tanya Kenapa Saya yang maju Coba pakai logika Sederhana Bagaimana Kondisi Pesikis dari Mas Yusuf Itu kayak gimana Mentalnya Itu beban Yang harus ditanggung Itu kayak gimana Orang tuanya Udah dikasih tahu Proses semuanya Udah disiapkan Mau cuti bareng Untung Tidak stress Juga ya Mas Yusuf Tidak Kondisi Don Dia gak stress Itu bagiku Udah luar biasa Soalnya Sholatnya Itu Nanti Kalau Misalnya Keterangan dari saya Ada yang salah Ada netizen Yang tahu Keberadaan Mas Yusuf Di Indonesia Keluarganya Ada yang tahu Bisa Konfirmasi langsung Saya akan Buat video Saya akan Mohon maaf Ternyata Kondisinya Mas Yusuf Salah Tapi Saat ini Yang saya ketahui Saya percaya Sama Mas Yusuf Saya percaya Sama ikutnya Mas Yusuf Berada di jalan yang benar Saya bantu Saya kejar Uangnya itu Sampai kembali Semuanya Kepada netizen Semuanya Kalian yang mengguli Mas Yusuf Yang tidak tahu Permasalahan intinya Jangan Lebih baik Sampai Diam dulu Sampai simak Udah Dapat Pembelajaran Yang Sangat berharga Ini Mbak Giku 2019 Ada cowok Kayak Mas Yusuf Yang Seperti itu Langkah Ya Allah Minggu Senin Selasa Aku bareng Sama Mas Yusuf Dia di kamar Sama aku Tidur disini Tidur disini Tidur disini Anaknya Secara singkat Aja yang aku tahu Karena kenalnya Cuma tiga hari Anaknya luar biasa Berarti yang disebut utang Berarti yang kiriman tiap bulan itu Enggak di Itu ikhlas ya Yang ikhlasin Yang akatnya Utang itu harus Kembali Yang dicari sekarang itu Utang dia Ngakunya ngutang ke Mas Yusuf Ngakunya ngutang ke Mas Yusuf Terus Yang sepuluh juta itu Minta buat tiket Bulan depan Katanya mau nikah bersama Ternyata Pohong Kasusnya seperti ini